Pemilihan Presiden Hai, saya Farby Fardiansah. Saya punya pertanyaan, kenapa belakangan ini banyak sekali polling di media sosial? Mulai dari tokoh agama, musisi, politikus, bahkan media mainstream pun juga membuka polling di media sosial. Mungkin karena nggak percaya sama lembaga survei ya, makanya kita bikin sendiri. Ya mungkin karena nggak percaya adanya lembaga survei. Lebih independen aja sih, karena lembaga survei juga butuh duit. Memang sih, kredibilitas survei beberapa lembaga mulai diragukan. Apalagi setelah beberapa kali meleset. Terutama di Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tapi, bener nggak sih kalau polling di media sosial aman dari sabotase? Nah, settingan itu cuma tweetbot doang. Nah, tweetbot itu yang menjadi gunjang-gunjing di sosial media saat ini. Nah, tweetbot ini sering banget jadi kami hitam tiap kali ada pihak yang kalah polling. Apalagi, para pemilih juga biasanya berasal dari follower yang sudah memiliki haluan yang sama. Jadi, kemungkinan besar hasilnya juga dipengaruhi pihak yang membuat polling. Walaupun peserta polling bisa mencapai ratusan ribu, tetap tuh nggak bisa dijadikan patokan. Sekarang ini kan gadget luar-luar biasa. Satu orang bisa megang tiga atau empat. Bisa aja. Ketika misalnya polling, dia bisa dari satu gadget, satu orang dia bisa klik. Misalnya empat kali dengan gadget berbeda. Padahal orangnya sama. Itu yang kemudian membedakan dengan akademik survei. Jadi, sebenarnya banyak nggak sih akun-akun robot di media sosial? Dan gimana cara mendeteksi sebuah polling yang sudah terpapar serbuan bot? Banyak jasa di internet di luar yang mereka menawarkan membeli polling untuk Twitter. Awalnya, misalnya nih kita lihat tuh, masih waktunya lama, 23 jam, sampai aja. Dia masih kata. Tapi begitu mendekati, langsung tinggi banget. Last minute tuh ya? Last minute, mereka bisa ciptakan itu. Last minute. Yang lain udah nggak bisa mengejar, dia yang menang. Ini kalau di luar. Di Indonesia juga bisa. Artinya orang lain bisa, ada kemungkinan bisa dilakukan, yang di Indonesia juga bisa dilakukan. Artinya kita tidak menutup kemungkinan bahwa polling itu bisa coklat-coklat. Kalau yang model polling tadi, drone upgrade ya, kita nggak bisa deteksi. Tapi ada polling yang sifatnya retweet dan live. Yang bisa diteteksi di sini? Ya, retweet kita bisa ambil dulu. Siapa yang melakukan retweet? Kapan waktunya? Sebagai contoh aja, kita nggak perlu lihat topiknya apa. Tapi di sini, yang meretweet itu ada akunnya namanya Claire Tucker, Clarissa Doyle, gitu kan. Bahasa-bahasa asing, nama-nama asing. Followernya, ini, satu atau nol, 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 yang satu, gitu ya. Karena ini adalah retweet-retweet dari polling yang sebelah tadi, retweet di sebelah. Lanjutin lagi di sini. Ini namanya Arab lah, kan. Ada nama ini. Nama Indonesia nggak ada. Nama Indonesia kayak gini deh, Mahmud, Bu Sama, misalnya. Ini nama Indonesia. Dan ini real, dia melakukan percakapan Claire. Nah, kalau kayak gini kan tiba-tiba ada nama-nama asing. Nah, udah tau kan cara membedakan polling yang terinfeksi robot dengan yang bukan? Kira-kira bisa nggak ya menghindari ini? Apalagi data menunjukkan lebih dari 48 juta pengguna Twitter atau 15% dari 319 juta pengguna Twitter harian adalah bot. Dengan kata lain, retweet, hashtag, atau polling bertebaran di lini masa bisa jadi. Dikendalikan oleh akun palsu atau bot. Meski begitu, kalau kita jeli, masih ada kok medsos yang relatif aman dari bot. Tercepat berapa jam masih bisa mengkondensikan menjadi trender? Wah, sebenarnya itu nggak dapat tokan ya? Sejam dua jam sih bisa trending. Jadi ya udah bener-bener, di dalam waktu satu jam itu, tiba-tiba ada seribu orang yang ngomongin hashtag itu di daerah yang berbeda. Polling di media sosial yang naik pamor membuat beberapa pihak mulai membuat website khusus pembuat polling, seperti website nkri.me, yang aktif membuat polling presiden sejak November lalu. Jumlah votersnya mencapai 200 ribuan lebih. Hasilnya, paslon 01 dua kali unggul tipis dibanding paslon 02. Hasil ini berbeda jauh dengan polling yang digelar website polling presiden 2019, dengan jumlah voters mencapai 370 ribuan. Kubu 01 unggul jauh di angka 61 persen. Sementara di website pollingkita.com, kubu 02 unggul jauh di angka 63,8 persen, dengan jumlah suara 600 ribuan lebih. Namun, meski cukup banyak voters yang ikut, tetap tidak menjamin keabsahan hasil. Apalagi, sudah jadi rahasia umum. Banyak sekali pemilik website yang menawarkan jasa pemenangan polling di berbagai platform. Harganya bervariasi. Mulai dari 1 dolar Amerika atau setara 14 ribu rupiah untuk 20 suara, atau harus merogoh kocek sekitar 280 juta rupiah untuk 5 juta suara. Tinggal dipilih, tergantung jumlah suara yang diinginkan. Hasil penelusuran bahkan terungkap. Bahwa ada tim pemenangan paslon yang menggunakan jasa mereka. Fakta ini diperkuat pengakuan mantan Bazar yang pernah bekerja untuk salah satu pasangan pilkada DKI Jakarta lalu. Ia mengaku mudahnya memanipulasi data polling di media sosial. Kalau kita ngomongin media sosial, di Twitter misalnya, atau di Instagram, polling kalau komen menang ini, kalau RT menang ini. Atau pakai polling yang di Facebook atau di Instagram yang memang ada poin polling. Atau kayak beberapa media menggunakan webnya sendiri buat bikin polling. Yaudah, mereka cuma butuh akun buat nge-vote. Nggak akan nge-CKTP segala macem. Gue tinggal login, log out. Login, log out. Login, log out buat milih polling yang sesuai dengan arahan. Kalau cuma sekedar, kalau di Twitter misalnya, kalau pilih ART, udah, tinggal pakai tweet deck atau bot. Pakai ribuan akun yang kita punya, RT berbarengan dalam satu tombol. Klik, RT deh. Atau like, atau komen, nge-reply. Itu juga gitu. Kalau untuk polling tombol di Facebook, di Instagram sih nggak sih. Itu mesti login, log out, log in, log out terus aja sampai tangan keriting. Tahu sih, kalau polling di media sosial itu cenderung nggak akurat. Tapi, kenapa ya masih diteruskan? Polling di medsos itu bisa rame. Nah, itu memengaruhi yang kedua namanya stage of brainstorming. Jadi, pengelolaan opini publik itu, itu biasanya untuk membentuk yang disebutkan panggung perbincangan. Panggung perbincangan itu hubungannya itu dengan bagaimana orang kemudian terpapar dan mau berada di atmosfer isu yang dibentuk tadi. Perang di media sosial nggak cuma tentang polling aja, tapi perang hashtag juga mendominasi lini masa untuk membawa opini. Ya, biar gampang aja sih nyarinya. Karena supaya banyak yang nge-like. Kalau aku sih, supaya bisa trending. Buat promosi sih paling? Yes, selain polling, penggunaan hashtag juga jadi hype di media sosial. Padahal, awalnya hashtag ini hanya digunakan untuk menggolongkan topik yang spesifik. Namun, di musim politik yang serba panas ini, hashtag sudah jadi semacam eksistensi dan pengarah opini netizen. Akhirnya, hampir setiap hari berbagai jenis hashtag dibangun oleh kedua kubu, agar bisa menjadi trending topik. Namun lagi-lagi, hashtag bermuatan politis ini juga bisa digelembungkan dengan jasa bot. Intinya adalah dia pakai akun palsu by system, dalam waktu bersama, berdekatan, meng-posting, menggunakan akun yang didikis sedikit rupa VPN-nya supaya itu terkesan di seluruh Indonesia. Karena poin penting dari trending Twitter adalah itu diomongin, nggak hanya di Jakarta, di berbagai daerah, berbarengan, secara masif, di waktu yang berdekatan. Trending. Jadi dia bisa aja itu pakai, dia dari Jakarta, pakai akun dari Sulawesi, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Boom. Dalam satu ruangan bisa booming rame. Tercepat berapa jam, mas, bisa mengkondisikan menjadi trend topik? Wah, sebenarnya itu nggak dapat tok kan ya? Iya, kan. Sejam dua jam sih. Bisa trending. Bisa trending. Jadi yaudah benar-benar. Jadi dalam waktu satu jam itu, tiba-tiba ada seribu orang yang ngomongin hasil itu di daerah yang berbeda, dan akunnya dilihat sama Twitter akun asli, maksudnya dia nggak cuma sekedar bot yang ngomong asal, itu jadi trending. Senada dengan laporan Purwo. Analisa dari Drone Emprit, sebuah sistem yang menganalisa media sosial berbasis teknologi big data, mengungkapkan, banyaknya trending hashtag yang dimanipulasi oleh akun-akun palsu. Dalam satu menit itu bisa mered tweet sampai 20 kali. Dan itu berfahil kalau dilakukan oleh yang real account? Real account yang bisa. Atau bikin tweet baru, dalam satu menit bisa sampai 10 kali. Jadi sehingga nggak mungkin ya. Yang variomedia. Tweetnya apa saja. Ini oleh user yang sama, nama dia 2019, sebuah pesiden RI, dan dia hanya merite. Repeat semua. Ya, tweet terus, tweet-tweet banyak. satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Terus, tweet-tweet dan DRT itu disebutin semuanya. Menggiurkannya bisnis bot untuk menggerakkan trending topik di media sosial tidak lepas dari karakter netizen. Di Indonesia, masih banyak yang gampang terpengaruh trending topik dan hasil polling. Kalau orang awam mungkin bisa berpengaruh. Salah satu dampaknya adalah tawuran opini. Tawuran opini berlangsung di media sosial. Dan pembedanya adalah soal sikap nanti. Dan skill untuk mengkomparasikan. Jadi orang yang masih punya skill mengkomparasikan, sikap politik yang ajak berdasarkan alarnya, dan pengetahuan yang terlebih terbuka, kayak apa sebenarnya riset itu, kayak apa sih survei itu, kayak apa polling itu, kayak apa quick count itu, dan seperti apa exit poll itu misalnya. Itu kalau semakin tahu, eh ketawa aja. Cukup ketawa bahwa polling ini ya sekedar untuk lucu-lucuan. Suka atau tidak, kedua kubu pendukung pasangan calon presiden ternyata sama-sama pernah menggunakan jasa bot untuk menggelembungkan suara di media sosial. Namun yang lebih penting, kita sebagai netizen harus cerdas dalam memilah informasi yang ada. Jangan mudah terprovokasi dan tergiring opini. Kalaupun jagoannya kalah di polling, atau nggak muncul-muncul di trending topic, jangan ngambek. Atau ngamuk di timeline. Karena pemimpin itu ibarat cermin. Bagaimana perilaku rakyat? Seperti itulah perilaku pemimpinnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.